Anda kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkasri. Timnas Indonesia U23 sudah menjalani sesi latihan di Stadion Sriwidari Solo Senin Sore. Skuad Garuda akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23 melawan Turkmenistan dan Taiwan. Kualifikasi Piala Asia U23 Grup K, Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan dan Turkmenistan. Meski semua pemain belum hadir, tim Garuda sudah menjalani sesi latihan di Stadion Sriwidari pada Senin Sore. Rata Marhan dan kawan-kawan mulai melakukan penyesuaian dengan tim dan staf pelatih. Latihan fokus pada kekompakan antar personil. Sesi latihan pertama dipimpin oleh pelatih fisik Sin Sanggyu. Pelatih utama Sin Taeyong belum turun melatih. Karena ini baru latihan jadi belum kumpul semua, jadi belum semua kumpulkan. Nunggu semua kumpul, coaching juga datang baru kita bicara soal persiapan. Ini baru 20 orang, harus siap berapa? Ya, baru, cuman kan ada Elkan, terus Marcelino yang belum datang juga, terus ada Dewangga, terus Yaki sama Doni juga belum ada, jadi belum lengkap. Masukan dari pelatih Kipur ya harus tetap semangat sih. Kemarin baru pemain pertama kan harus tambah latihan sendiri di luar jam latihan bersama tim. Dan tentunya ya selama hampir tiga minggu ini tetap ngelakuin yang disuruh pelatih.